Per Senin ini, sekitar 2.000 orang menjalani perawatan dan dikarantina di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Kemayoran Jakarta Pusat. Mereka yang positif COVID-19 dengan gejala ringan dirawat di Wisma Atlet sekitar 2 minggu atau sampai 2 kali swab tes berturut-turut yang menunjukkan hasil negatif. Di antara 2.094 pasien yang dirawat di Tower 6 dan 7, terdapat 1.230 orang terkonfirmasi positif COVID-19 tanpa gejala atau asimptomatis. Dan selama dirawat, pasien tanpa gejala diberikan waktu untuk beraktivitas fisik di luar ruangan, namun tetap menjaga protokol kesehatan mengenakan masker dan menjaga jarak fisik. Sejak pertama dibuka 23 Maret lalu hingga 22 November, pasien yang terdaftar di Tower 6 dan 7. sebanyak 26.520 orang dan yang telah keluar sebanyak 24.427, di antara yang keluar 459 dirujuk ke rumah sakit lain dan 8 orang meninggal dunia.